Intro Nah semuanya selamat pagi kelas 12 muka 1, 12 muka 2, 12 muka 3, 12 muka 4 Komunisasiastu Saya ucapkan salam untuk kita semua Semoga kita dalam keadaan sehat dan sehat baik di rumah ya Nah keadaan sekarang ini yang menuntut kita pembelajaran menggunakan online Dan pastilah yang membuat kita teramat itu adalah semangat atau mungkin kondisi di rumah masing-masing yang tidak sama Ada yang kondusif, ada yang keadaannya tidak baik seperti semula Tapi saya berharap kalian kalau masih memiliki semangat diusahakan Karena ini sekidaknya kalian dah merasakan nanti perkuliahan itu kebanyakan kita belajarnya itu lebih dari niat pribadi Dari sosial networking dengan teman-teman satu angkatan Atau bahkan kakak tingkat Kenapa? Karena waktu itu kita diberikan banyak kebebasan daripada dosen Nanti mungkin mempersiapkan diri kita untuk pembelajaran nanti kalau kita menjadikan perkuliahan Semua kampus atas memberikan banyak kebebasan kepada siswanya Antara kehadiran misalnya Kehadiran kan 60% nanti perkuliahan terata ya Jadi kalau kalian tidak hadir itu pun tidak apa-apa Tapi asalkan memenuhi itu ya Kalau tiba-tiba ulangannya bagus juga tidak apa-apa Itu nanti di dunia rio pak juga akan mengambil beberapa seperti itu Jadi tidak akan memaksa tentang kehadiran Tapi selama pengikutan ini kelas 12 kehadirannya sangat baik sekali Instruksi pak untuk kalian menggunakan pakaian hendak sudah kalian laksanakan Ada yang sudah menggunakan udang ada yang tidak itu tidak apa-apa Tapi secara garis besar pak lihat sudah kerapiannya Nah ini sambil pak bicara pak sambil lihat wajah-wajah kalian dulu sebelum kita mulai PBM Saya ingin melihat perubahan wajahnya Ada yang tambah gondrong satu gitu ya Ada yang tambah kurus saya lihat Ada yang tambah hitam juga ini mungkin efek dari HPnya gitu ya Atau mungkin karena berjemur gitu ya Oke yang beberapanya masih tidak menghidupkan video Nanti di akhir pak wajib minta hidupkan video Hari ini nanti akan pak asisten pak adalah yang mematikan video Siapa yang mematikan video itu akan jadi asisten pak Ya terima kasih Mari kita lanjut ke materi Oke untuk minggu keempat ini atau minggu terakhir tentang tukeran teknometri Ini sudah pak sediakan slide presentasi tentang kecekungan fungsi dan juga gradientnya Kalau masalah bagus nomor dua ya yang penting ada gitu ya Mari kita lihat dari pembebaran pertama Nah kita mulai dari gradient dari singgung Nah setelah pak periksa pekerjaan anak Rata-rata dari beberapa sampel yang pak ambil Rata-rata jawabannya sudah benar Jawaban A, B, C, D sudah benar Nah ini kita mulai dari gradient dari singgung Nah kalau pak selidiki Kalian sampai siapkan LKSnya ya Siapkan LKSnya sebelah kanan gitu ya Dan buku tulisnya Nah ini pak ambil sedikit pemahaman gradient itu dari materi kelas 11 semester 2 Kan pernah dapat gradient untuk fungsi aljabar ya Nah disini gradient pada teknometri juga sama Gradian itu adalah nilai limit untuk X yang mendekati 0 Dengan delta-nya itu sangat-sangat kecil Nah ini mungkin bisa kita lihat disini ya Pak memiliki sebuah kurpa ini dilambangkan dengan grafik yang berwarna ungu ya ya Nah kemudian untuk mencari gradient atau kemiringan dari satu kurpa ini Kita akan menggeser Perhatikan sini kita punya dua buah titik Titik A dan titik B Kita geser-geser-geser sangat dekat dengan kurpa ini Ya Jadi kemiringan pada suatu titik itu akan berbeda-beda Misalnya kalau pada titik ini Ini adalah penggeseran dari sebuah garis Digeser-digeser-digeser Mendekati titik ujungnya Mungkin pak pakai garis yang lurus ya Ya ternyata berarti Seperti ini Nah ini kan hasil penggeseran ya Penggeser-pengeser sampai dia pada suatu titik ini itu nanti akan menyatakan kemiringannya Atau gradient Nah gradient di titik ini akan berbeda dengan titik ini Berbeda juga dengan di titik lainnya Jadi setiap titik pada kurpa itu akan memiliki tak teringat banyak gradient Jadi ya paham maksudnya Jadi kalau misalnya titik sini 1,1 ya yang ini misalnya Gradientnya akan berbeda dengan titik 0,2,0,4 Kenapa? Karena pemiringan kurpa juga berubah Dan seterusnya Nah konsep mencari gradient itu adalah pergeseran nilai titik Yang mana kalau pergeseran kita kaitkan itu sama dengan materi limit Yang sudah kita singgung sekilas pada kelas 11 dan materi kelas 12 awal kemarin minggu laksa sebulan lalu Nah ini adalah limit Nah turunan pertama X atau DYDX Turunan Y tetap X nya adalah sama dengan limit Jadi kaitan limit dengan turunannya bisa kalian cermati disini gitu Di warna kuning ini Bahwa kalau untuk mencari limit X delta X mendekati 0 Itu bisa dicari juga dengan menggunakan turunan Nah rencana pak setelah ini kita akan balik nanti mencari limit dengan turunan Dengan pendekatan ini Nah disini kalian bisa melihat bahwa Gradient atau kemiringan itu ada hubungannya dengan limit Ada hubungannya juga dengan turunan pertama Kita simpan sampai sana dulu ya Nah kaitannya bagaimana Ini seperti yang di LKS nya pak mungkin lanjutkan ke slide berikutnya Nah di LKS nya dikatakan seperti ini Mungkin pak minta bantuan yang mematikan video dulu ya Biar semuanya pernah bergabung bersama pak Sebentar posisinya di bawah Eh bentar bentar ini siapa nih kok jarang pak lihat nih Dharma Putra coba Dharma Putra Dharma Putra Coba hidupkan mikrofonnya Dharma Putra Ini pak hidupkan dari sini Bisa mendengar suara pak Dharma Dekatkan ke layarnya coba dibantu baca ini dulu Absen 16 ya Coba Dharma ini Ini pak ambilkan sedikit Cuplikan Pernyataan atau Definisi tentang geradian garis tinggung Yang ada pada LKS Nah tugasnya Dharma disini adalah membantu pak Untuk membacakan kembali Jadi kita akan bedah poin-poinnya seperti apa Silahkan datang Gradian garis tinggung pada kurva Y Sama dengan F X Nah stop dulu Stop dulu Nah maksudnya kurva Y sama dengan FX Ini Sepemahaman dari Dharma Apa Dharma kira-kira Paham gak maksudnya? Kurva Y sama dengan FX Ini adalah kurva ya Belum paham pak Belum paham ya Belum paham Nah maksudnya gini Yang pertama Pak potong sedikit Kurva itu adalah sebuah fungsi Dengan variable X Maksudnya yang ini Kurva Y sama dengan FX Maksudnya adalah sebuah fungsi Dengan fungsinya adalah fungsi X Pada variable yang digunakan Adalah variable X Misalnya kalau fungsinya FK Tengah sebuah fungsi Dengan fungsinya F Dengan menggunakan variable K Disana ya Dharma ya Ya bos Di titik P Dalam kurung A F Dalam kurung A Sama dengan X1 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 Y1 Oke stop Nah disini Ada sebuah kurva Sebut saja namanya kurva Y Kemudian ada sebuah titik pada kurva Iya Jadi gini gambarnya Tadi ya ini ada kurva Kurvanya namanya kurva Y Sekarang Terus ada titik Namanya titik P P itu terletak pada garis Ini maksudnya Ada sebuah titik Pada kurva Y Itu maksudnya Ya kan Maka gradientnya Ato M Coba dibaca lagi Yaitu M Sama dengan F Aksen A Dalam kurung A Sama dengan F X1 F aksen X1 Nah mungkin yang lainnya bisa melihat juga Maksudnya disini Kalian sudah mungkin bisa mengerjakannya kemarin Ide yang saya ingin sampaikan disini adalah Untuk mencari gradient Yang kalian butuhkan syaratnya itu Ada dua Kalian harus memiliki persamaan kurva Dan satu titik pada kurva tersebut Nama titik itu bisa titik P Titik G Titik R Atau apapun Dan titik tersebut adalah koordinatnya A, F a Atau X1, Y1 Untuk menyatakan koordinat titik X1 menyatakan koordinat pada X Y menyatakan koordinat pada ketinggiannya Atau koordinat Nah gradientnya adalah dengan cara mencari turunan pertama Kemudian mensubstitusi nilai A Atau nilai X pada turunan pertama Misalnya kita punya Y sama dengan 3X Ini memang kelas 2 ya Nah turunan pertamanya kita bisa dapat 6X Kan gitu Ini baru turunan Gradientnya berapa? Gradientnya kalau kita misalnya temukan titik itu adalah Terletak pada 3,3 gitu Jadi X nya kan 3 Jadi gradientnya nanti adalah 6 dikalikan dengan 3 Yaitu 18 Seperti itu misalnya Jadi yang diperhatikan adalah X nya berapa Y nya boleh diabaikan untuk saat ini Untuk mencari gradient Jadi syarat minimum untuk mencari gradient Pak Pertegas kembali Kalian membutuhkan sebuah fungsi Y Dan titik Titik itu yang diperhatikan adalah koordinat X nya Seperti aja penegasannya Kemarin sudah pak cek Rata-rata sudah benar pengerjaan nomor 25 ya Nah Terus lanjutannya lagi Kalau mencari persamaan garis singgung Kalian bisa menggunakan persamaan garis Yaitu seperti ini Ini adalah persamaan garis yang membutuhkan Satu buah titik dan satu buah gradient Ini mungkin pak tidak elaborasi lagi ya Karena ini sudah sering dari SMB Y kurang Y1 sama dengan M atau gradient Kali X kurang X1 X1 menyatakan titiknya Y1 juga menyatakan titiknya X dan Y Ya penegasan saja Mungkin setelah pak kembali sampaikan seperti itu Ada yang malah tidak mengerti Atau mungkin ragu-ragu Saya bisa tidak ya Karena ini cuma pengulangan saja Dari kelas 11 Semester 2 Ya terima kasih Nah ini yang kita pakai sekarang Untuk trigonometri Jadi sebenarnya materi trigonometri ini adalah Kelanjutan dari sebelumnya Perluasan saja Oke ini pak sampaikan lagi slide berikutnya Nah ini mungkin pak buatkan kembali Soal nomor 25 Rata-rata pekerjaan anak sudah bagus ya Kalian lebih buatnya lebih singkat Dibandingkan yang pak buat di slide ini Mari bersama-sama kita lihat ya Nah Untuk soal nomor 25 Kita akan mencari gradient garis singgung Pak Dari Kurpa Y sama dengan Sorry tertutup Dua kos Dari ini tertutup Ini slide-nya Oke saya minta bantuan Peserta untuk membantu ya Coba kursi tadi Kursi tayu Adnya nih Ini menyerahkan video Hukum stabil Kalau bantu pak bacakan soalnya Silakan kursi tayu Gradien garis singgung Kurpa Y sama dengan Dua kos Dikali dua X Plus Ditambah Pi per 6 Pi koma akar 3 adalah Nah kita kembali perhatikan Untuk mencari gradient Yang kita butuhkan pertama fungsi Y Oh sudah tersedia Koordinat X nya sudah tersedia Yaitu Pi Nah ini nanti belum dipakai Oh jadi elemen-elemen pada soal ini Sudah terpenuhi Ada fungsi dan ada Pi Sedangkan untuk gradient Seperti yang disampaikan tadi Adalah dengan cara mencari turunan pertama Dengan memasukkan nilai dari X Yaitu A disini Nah untuk mencari turunan Nah sebelah kanan ini Saya coba tuliskan kembali Dengan menggunakan Aturan rantai Ya The general Nah ini tidak wajib ya nak ya Ini saya tuliskan Untuk mengingatkan kembali Bahwa setiap soal yang kita kerjakan Bisa dikerjakan dengan aturan rantai ini Nah Bisa kita lihat Y sama dengan Dua kos 2X tambah Pi per 6 Nah Kalau kalian langsung bisa mendapatkan Turunan pertamanya adalah Negatif 4 sin Dalam kurung 2X tambah Pi per 6 Itu oke ya Tapi kalau kalian ragu-ragu Gimana prosesnya Mungkin pak review kembali sedikit Ini bagi yang masih ragu-ragu Kalian perhatikan disini Ini sebagai U Ya kan Untuk pemisahan U Terus diturunkan 2X tambah Pi per 6 Turunan dari 2X adalah 2 Turunan Pi per 6 Karena dia adalah Tidak memuat variable X Atau konstanta Turunannya adalah 0 Karena dia ini konstanta Mu ada Pi Mu ada Z Mu ada apa Kalau dia tanpa X Dia adalah konstanta Kemudian berikutnya Simulkan dengan Y Jadi soalnya jadi 2 cos Kenapa jadi U Karena ini sudah dimisalkan Turunannya nanti adalah Negatif 2 sin Sisanya turunan seluruhnya Adalah tinggal menggabung ini semua Dapatlah nanti seperti Yang terpulis disini Negatif 4 sin 2X tambah Pi per 6 Ya ini sekedar pengingat kembali Bahwa semua soal itu Kalau kalian sudah memegang Aturan rantai Aturan dasar Jadi semuanya bisa terkejarkan Juga kalau turunan sin Itu adalah cos Turunan cos adalah Negatif sin Turunan sin adalah Negatif cos Jadi ingatnya SC 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 ya Tinggal kasih Yang ingin berbetulkan Betulan Oke Kursita Ayu Adyani Yang mengerjakan nomor 25 ini Di rumah sendiri Atau bersama teman Apakah kalian Kamu mengerjakannya Seperti ini dulu ya Turunan pertamanya Negatif 4 Sin 2X tambah Pi per 6 Betul seperti itu Nak kesehatannya Jangan dicocokkan Betul pak Kamu mengerjakannya Secara langsung Atau Masih menggunakan Orek-orek rantai Seperti ini Secara langsung Secara langsung Nah mungkin Kamu bisa berbagi Ke pak dengan pak Bagaimana kamu Mengerjakannya secara langsung Apa yang terlintas Di benak kamu Kok bisa kok Dengan langsung Ini sekalian pak tahu Jocok dibagikan ke pak Misalnya soalnya ini Terus saya bisa Ngerjainya dengan langsung Gimana sih caranya Kursita Jocok saling berbagi Mikrofonnya itu Tadi ketekan Tadi Lagi saya ketekan Lagi itu Belum berhasil Oke Ini pak bantu Dari segelah Kalau tidak bisa Dia malah tidak Mau jawab ini Oke Oke Mungkin pak minta Bantuan teman yang lain Satu kelas dulu lah ya Siapa satu kelas ya Adelia ya satu kelas ya Adelia Angrani ya Betul ya Adelia ya Betul ya Bukan pak Enggak ya Ya gak apa-apalah Meskipun saya bukan satu kelas Pak minta Adelia Kursita dia tidak mau ini Saya ingin aja ini Saya adelia Bantu pak Bisa Kamu mengerjakannya Masih dengan ini Atau langsung aja Tadi pengerjaannya Langsung pak Langsung Coba bagikan ke teman-temannya Bagaimana sih cara kamu Mengerjakannya secara langsung Apa-apa-apa Stepnya Coba sampaikan Ya Setup seingat Kalau kamu ngajarin Teman atau adikmu Gimana kamu nyampein Coba Setahunnya aja Silahkan ada yang Boleh terlihat Di tampilan sunnya Gimana Lagu Oke Pak gak mau maksa Kalau beragu-ragu Oke siapa yang Bisa memandu pak Wahyu mungkin Wahyu Suriantara Coba Wahyu coba Sekarang pak ingin Soalnya pekerjaan Kala tetap Benar semua Jadi pak ingin Nanya sih Gimana proses berpikir Anak kok bisa Langsung itu Gimana Coba Wahyu coba Coba gimana Langsung Eh langsung Tapi Nanya ke temen Oh iya Ya Bapak Coba gimana Proses berpikirnya itu Kalau Temen-temen kan Dijelasin Kamu kan ada Bayangan tuh Kan ini Dua kos Tua ekstama Laki pernah Kok jadi Tiba-tiba Jadang Mimpat Itu dulu Pertama Gimana Proses berpikirnya Itu Kayaknya banyak Yang nyerah Ya Oke Maksudnya Gini Nyerah Saya gak Mau Anak itu Ragu Dengan pekerjaan Sendiri Maka Teripada Itu Kalau Kamu Ragu Atau Apa Pelajari Kembali Tentang Aturan Rantai Ini Karena Nanti Siapa Yang Kamu Tanya Kan Mungkin Setiap Orang Itu Bisa Selalu Bantu Nah Kalau Kamu Ragu Dengan Cara Langsung Kalau Belum Nyampe Levelnya Di Sana Enggak Kamu Main Game Belum Nyampe Levelnya Pelajari Lagi Cara Seperti Ini Itu Yang Pak Sampaikan Kali Ini Karena Pak Lihat Hasil Pekerjaan Anak Rata-rata Kenceng Semua Itu Siapapun Yang Saya Cek Pendek Pendek Semua Ngerti Atau Enggak Makanya Sekarang Momen Ini Pak Pak Untuk Konfirmasi Berarti Atau Tidak Siapa Yang Kira-kira Yang Bisa Membantu Pak Untuk Menjelaskan Proses Berpikir Kreatif Ini Semuanya Dah Coba Saya Dari Wajahnya Yang Sangat Pedi Dari Sini Siapa Coba Coba Ini Saya Lihat Mukanya Tidak Kelihatan Karena Blur Ini Sedikit Biar Tidak Terlalu Lama Silah Ini Langsung Dari Turunan Pertama Keturunan Kedua Atau Pak Langsung Saya Sampaikan Proses Berpikir Bagaimana Cara Mengerjakannya Biar Teman Teman Yang Belum Bisa Juga Ada Bayangan Coba Nah Dari Yang Merah Saya Cari Dulu Cos X Turunan Dari Cos X Itu Kan Min X Oh Gitu Partikan Dulu Di Cos Gitu Oke Karena Turunan Cos Itu Adalah Min Sin Nah Itu Katanya Kasih Min Kasih Sin Oke Terus Gimana Habis Itu Kan Di Apa Itu Ko Dalam Kurung Dari X Itu Kan Dua Terus Itu Dikalikan Sama Dua Yang Depan Cos Itu Jadi Makanya Min 4 Sin Jadi 2 X Plus V Perenam Itu Dia Sebagai X Makanya Dia Jadi Min 4 Sin Plus V Perenam Ya Oke Boleh Itu Salah satu Caranya Kalian Saya Pakai Ya Bahasanya Nggak harus Sama Kayak Itu Tapi Bagaimana Mempermudah Misalnya Lagi Yang Ini Dari Sin Turunannya Itu Kalau Turunan Kedua Misalnya Kan Cos Boleh Kalau Turunan Keduanya Terus Ini Ada 2 2 Kali Min 4 Min 8 Cos 2X Tambah 6 Boleh Kalau Mau Dilanjutkan Lagi Tapi Seperti Itu Terima Kasih Jadi Mudah Ya Nah Kemudian Setelah Mendapatkan Turunan Pertama Berdasarkan Teori Ini Turunan Itu Adalah Dengan Substitusi Nilai A Nah A Disini Adalah Kebetulan Adalah P Jadi F Aksen P Maka Daripada Itu Setiap X Pada Soal Turunan Ini Diganti Dengan P Yaitu 2 Kali P Tambah P Per 6 Nah Disini Pak Banyak Lihat 2 P Tambah P 6 Kalian Jumlahkan Menurut Pak Itu Tidak Perlu Ya Karena 2 P Itu 360 Derajat 360 Derajat Ya Pak Tuliskan Lagi Itu Kan Sama Dengan 0 Derajat Jadi Soal Ini Akan Menjadi Seharusnya Kalau Dibuat Dalam Payangan Kalian Min 4 Sin Pi Per 6 Saja 2 P Boleh Diabaikan Karena Satu Lingkaran Penuh Jadi Yang Cari Adalah Sin Pi Per 6 Dijumlahkan Dulu Juga Boleh Lalu Dikerjakan Itu Boleh Tapi Mempersulit Kalian Karena Disini Ada 2 P Boleh Diabaikan Saja Lihat Pi Per 6 Itu Kan 30 Jadi Sin 30 Berapa Setengah 4 Kali Setengah Berapa Negatif 2 Yang Mana Kalau Kita Cek LKS Tidak Ada Opsinya Tidak Ada A,B,C,D,E Kalian Tambahkan Opsi App Sendiri Jawabannya Adalah Negatif 2 LKS Yang Keliru Yang Ada Jawabannya Jadi Jadi Mungkin Yang Ragu Ngerjain Kok Nomor 25 Nggak Ada Jawabannya Keren Buat Sendiri Biasa Mungkin Pak Lanjutkan Ke Nomor 26 Next Oke Sekarang Pak Minta Banduan Jadi Yang Saya Minta Ini Kita Sambil Diskusi Bukan Siapa Bukan Ada Maksud Bapak Sekarang Putra Yang Ganteng Dulu KD Hendra KD Hendra KD Hendra KD Minimal Bantu Pak Baca Soal Baca Baca Soalnya Bersamaan Yang Keras Bersamaan Dari Singgung F X Sama Dengan Sin 2 X Sama Dengan 1 Per 4 Oke Berhubung Suara Anak Putus Putus Saya Ganti Orangnya Siapa Yang Stabil Selamat Yang Enak Oke Bagas Karisma Hidup Hidupin 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 Dari sini Oke Kita Bagas Menghilang Hidupin Hidupin X1 Dimana Titik Dimana Titik X1 Y1 Sehingga Untuk Menyelesaikan Soal Untuk Menyelesaikan Saat Dibutuhkan Y1 Dan M Jadi Maksudnya Gini Soalnya Ini Persamaan Garis Inggrung Persamaan Garis Kalau Mencari Persamaan Garis Kita Membutuhkan Koordinat Titik Dan Gradien Nah Disini Titiknya Tidak Lengkap Baru Memperoleh X Saja Agar Menjadi Sebuah Titik Kita Membutuhkan X Dan Y Itu Maksudnya Nah Untuk Mengerjakan Ini Kita Membutuhkan Sebuah Titik Dan Nanti Sebuah Gradien Nah Makanya Pak Baggi Jadi Dua Sebelah Kiri Adalah Mencari Gradien Dan Sebelah Kanan Mencari Koordinat Titik Lengkapnya Nah Untuk Mencari Koordinat Y Kamu Dengan Substitusi Titik X Ini Kedalam Fungsi Nah Disini Kita Punya Fungsi Fx Sama Dengan Sin 2x Kita Substitusi Dengan Sepert 4p Diperoleh Y Itu 1 Jadi Titiknya Itu Adalah Sepert 4p 1 Terus Untuk Mencari Gradien Ini Adalah Soalnya Y Sama Dengan Sin 2x Diturunkan Jadi 2 Cos 2x Nah Bagas Tarisma Sendiri Mengerjakannya Di rumah Apakah Seperti Ini Atau Kamu Masih Orek Atau Bagaimana Bagas Mencari Y Keturunan Pertamanya Halo Bagas Ya Jadi Seperti Itu Kayaknya Gangguan Itu Bagaimana Saya Kurang Paham Tiba Tiba Keputus Jadi Pencarian Seperti Itu Jadi Kalian Cari Turunannya Dapat Gradien Bernilai 0 Nah Gradien Nilai 0 Itu Maksudnya Secara Gamar Tidak Ada Miring Dia Itu Horizontal Gamar Grafik Yang Mana Kalau Kita Coba Kepersamaan Garis Kita Mendapat Y Sama Dengan 1 Jadi Persamaan Itu Hkan Horizontal Jadi Kayak Gini Dia Y Sama Dengan 1 Garis Saja Silahkan Centang Sendiri Jawabannya Itu Kalau Enggak Salah Di Opsi Apa Ya Ini Centang Sendiri Ya Ada Ya Saya Benar Lanjut Saja Nah Ini Sebenarnya Pengulangan Saja Kalian Ini Saya Coba Pakai Model Pembelajaran Flip Learning Jadi Pelajarannya Terbalik Dicoba Dulu Baru Diajarin Aneh Tapi Kita Coba Saja Oke Nah Ini Soal Berikutnya Nomor 27 Saya Minta Maria Gabrielle Gabrielle Untuk Nomor Sumpah Silahkan Nomor 27 Dibaca Dulu Soalnya Persamaan Garis Singgung Y Sama Dengan 2 Cos X Dikurang Pi Per 3 Di X Y Sama Dengan Pi Per 2 Akar 3 Ya Di Sini Persamaan Garis Singgung Kita Sudah Memiliki Titik Yang Lengkap Ada X Ada Y Yang Kita Butuhkan Cuma Mencari Gradien Saja Ya Perayaan Pak Sama Dengan Teman Teman Yang Lain Anak Mengerjakan Dari Y Mencari Aksen Apakah Secara Langsung Atau Masih Menggunakan Orek Seperti Yang Pak Asi Tanda Panda Silahkan Dilihat Kekerjaannya Gimana Silahkan Dijawab Apa Bisa Secara Langsung Nak Satu Dua Tiga Ayo Gimana Bisa Secara Langsung Halo Nak Halo Apakah Suara Pak Putus Ini Kedengeran Tidak 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 Tau Ya Ada Kesalahan Apa Di Sana Jadi Tidak Terjawab Jadi Mungkin Kalian Sudah Bisa Bagus Sekali Kalian Belum Tidak Apa Karena Ini Adalah Dasar Semuamu Soalnya Dibat Leput Tetap Gunakan Nah Nanti Prosesnya Diturunkan Lalu Institusi Dengan P2 Kalian Dapat P6 Dapat Setengah Dapat Gradient Negatif Satu Kalau Satu Dia Itu Gradient Nanti Dia Adalah Miring Kekiri Gambar Kurpanya Dan Kemudian Dlanjutkan Dengan Persamaan Garis Kita Dapat Seperti Ini Yaitu Jawabannya Adalah D Nah Pak Tidak Terlalu Mendetail Disini Karena Pak Percaya Pekerjaan Banyak Yang Benar Cuma Pak Pendekaran Bagaimana Mencari Turunannya Karena Ini Terus 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 Seperti Ya Kalau Benar Seperti Ini E Kalau Kalian Ada Yang Kurang Lengkap Boleh Kalian Screenshot Kalian Lengkapi Ya Ini Belajar Mandiri Banyaknya Oke Coba Bintang Pradipta Ini Saya Lihat Kebetulan Di bawahnya Sinyalnya Stabil Ya Bintang Hadir Terima kasih Nah Bintang Sendiri Untuk Mengerjakan Seperti Ini Saya Lihat Penek Itu Bekerjaan Disampaikan Kembali Kamu Mengerjakan Dari Y Aksen Itu Secara Langsung Bagaimana Proses Pertikirnya Dari Mencari Turunan Ini Sama Nggak Dengan Yudi Atau Kamu Punya Ide Tersendiri Coba Bintang Ide Yang pertama Kita Mencari Turunan Cost Turunan Cost Min Sama Simpan Dulu Habis Kita Lihat Yang Ada Di Dalam Kurung Ada X Dikurangi V Per 3 Sekarang Kita Mencari Turunan Dari Itu Dapat Nilai 1 Nanti Nilai 1 Dikalikan 2 Jadi Sebenarnya Negatif Negatif 2 Jadi Sebenarnya Sampaikan Bintang Dan Yudi Sebenarnya Penyampaian Rantai Sebanyak Dua Kali Pertama Turunan Cost Jadi Sim Itu Rantai Yang Pertama Terus Di Dalam Kurung Ini Rantai Yang Kedua Ini Saya Sampaikan Juga Dua Rantai Ada U Dan Y Tetapi Kelemahan Metode Ini Adalah Kalian Perlu Sangat Diki Dan Ketika Soalnya Saya Rubah Disini Saya Kasih Kos Pangkat Tiga Jadi Rantai Nggak Mungkin Dua Kali Harus Tiga Kali Jadi Banyak Yang Perlu Kamu Ingat Kalau Ragu Ragu Silahkan Dibuat Orek Tekankan Lagi Seperti Itu Terima Kasih Karena Ini Berhubung Soalnya Mudah Langsung Aja Dan Saya Lihat Semuanya Pendek Pendek Pekerjaan Bahkan Saya Terima Kasih Jadi Saya Merasa Optimis Masih Pun Cerak Jauh Oke Lanjut Lagi Nah Yang Ini Yang Menarik Kecekungan Kurpa Sebenarnya Boleh Kalau Boleh Pak Jujur Menteri Kecekungan Kurpa Ini Istilahnya Tentatif Kamu Nggak Perlu Pelajarin Pun Sebenarnya Sudah Bisa Dua Minggu Lalu Kita Belajar Tentang Fungsi Naik Fungsi Turun Kalau Dia Positif Fungsinya Naik Kalau Dia Nol Dia Fungsinya Statis Kalau Dia Negatif Fungsinya Kan Turun Enak Ya Terus Kalau Disini Juga Nol Ya Statis Lagi Kalau Positif Kan Naik Lagi Kan Itu Kemarin Pelajaran Kita Dua Minggu Lalu Dari Sini Sebenarnya Sudah Kelihatan Kapan Dia Cekung Kapan Dia Cekung Ke Atas Cekung Ke Bawah Positif Statis Turun Ini Gambarnya Nanti Kayak Gini Ini Namanya Cekung Ke Bawah Kalau Negatif Lalu Statis Selalu Naik Dia Kan Gini Bentuknya Ini Namanya Cekung Ke Atas Jadi Sebenarnya Kalau Kamu Tidak Mempelajari Turunan Kedua Langsung Mengaplikasikan Fungsi Naik Fungsi Turun Sudah Tidapat Sebenarnya Untuk Mencari Kecekungan Kurpa Itu Saya Ingin Tambahkan Sedikit Tentang Macari Kecekungan Desik Yang Menggunakan Yang Sudah Terkali Nah Ini Saya Lihat Kemarin Kerjanya Paling Pendek Si Dinda Coba Pak Pintak Bantuan Untuk Membantu Pak Sekali Bahkan Yang Pak Kira Kana Baris Cuma Empat Baris Dibuat Tapi Benar Saya Ingin Konfirmasi Dulu Bantu Baca Dulu Yang Mana Ini Seluruh Ini Terkampil Di Layar Zoom Ini Empat Kecekungan Kecekungan Dan X Maksudnya Fungsi Paham Nggak Apa Fungsi Yang Benar Real Tidak Gimana Angkanya Real Hasil Real Hasilnya Atau Nilainya Nanti Adalah Bilangan Real Real Itu Bisa Negatif Bisa Positif Bisa Pecahan Dan Seterusnya Kecuali Akar Negatif Oke Ini X Element E Apa Maksudnya X Element E Itu Sama Jadi Fungsi Benar Ini Terletak Pada Satu Element I Ini Adalah Identitas Yang Kita Buat Tergantung Mudah Bilangan Asli Atau Apa Tergantung Pembuat Soal Pertama F Aksen F Boleh Baca F Aksen X Boleh Turunan Kedua F Boleh F Aksen X Lebih Dari Nol Untuk Semua X Dalam I Grafik F Cekung Keatas Pada I Jadi Fungsi Ini Kalau X Dalam I Kalau Fungsinya Dalam Interval I Semuanya Memiliki Lebih Dari Nol Maka Dia Cekung Keatas Pada Interval I Tersebut Interval Ini Interval Yang Kita Buat Interval Yang Dibuat Oleh Hasil Soal Bentuk F X Lebih Dari Nol Artinya F XX Naik Yang Kedua F XX Kurang Dari Nol Untuk Semua X Dalam I Grafik F Cekung Ke Bawah Pada I Bentuk XX Kurang Dari Nol Artinya F XX Turun Jadi Kalau Kita Buat Misalnya Dalam Grafik Misalnya Positif 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 Negatif Positif Positif Ini Artinya Tanda Yang Lebih Dari Nol Di Sini Dia Akan Cekung Ke Atas Lebih Dari Nol Juga Cekung Ke Atas Bisa Dikabung Cekung Jadi Seperti Turun Cekung Ke Bawah Cekung Ke Atas Oke Mungkin Kita Lihat Gambar Yang Berikut Next Oke Ini Pak Ambilkan Sedikit Screenshot Dari Pelajaran Kelas Sebelas Lagi Teratama Tadi Ini Sudah Pernah Ada Di Kelas Sebelas Ya Mungkin Bisa Dilihat Ini Interval I Adalah A X Dan B Nah Disini Namanya Cekung Ke Atas Ini Namanya Cekung Ke Bawah Cekung Ke Atas Itu Kita Perhatikan Ada Nilainya Fungsi Itu Turun Lalu Dia Start Lalu Dia Naik Makanya Jadinya Cekung Ke Atas Ini Fungsinya Naik Lalu Start Lalu Turun Makanya Cekung Ke Bawah Nah Soal-soal Yang memiliki Kecekungan Ke Bawah Ada Nomor 28 29 Dan 30 Silahkan Sambilkan Dicocokkan Ini Pak Buatkan Versi Yang Agak Panjang Sekalian Kita Belajar Oke Pak Minta Bantuan Arya Satya Oke Ini Bisa Bersini Bersini Cirtawati Abis Ini Aya Dulu Silahkan Arya Oke Nomor 28 Grafik FX Sama Dengan Cos 2X Cekung Ke Atas Pada Interval Syarat Kurva Cekung Ke Atas FX Lebih Dari Nom Nah Disini Kita Membutuhkan Turunan Sebanyak Dua Kali Mungkin Yang Sudah Ngerjainya Sambil Memperhatikan Ada yang Rasa Yang Aneh Mari Kita Perhatikan Barang Bersama Sama Oke Cos 2X Turunannya Adalah Negatif 2 Sin 2X Tidak Mungkin Kita Jelaskan Lagi Karena Sudah Saya Anggap Bisa Turunan Keduanya Adalah Min C Min S Min C S C Jadi Dia Berulang Berulang Kayak Gini C Jadi Negatif S Negatif S Jadi Negatif C Yang Ini Nah Pertanyaan Saya Mungkin Kalian Perhatikan Yang Ini Nah Hasil Turunan Keduanya Kan Negatif 4 Cos 2X Lebih Dari 0 Ini Adalah Prasyarat Jadi Prasyarat Tetapi Di Bawah nya Cos 2X Kurang Dari 0 Mungkin Arya Bisa Terus Menjadi Berubah Tanda Apa Yang Terjadi Di S Coba Sampaikan Seperti 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 Kalau Dia Dibagi Dengan Min Tandanya Akan Berubah Disitu Min 4 Cos 2X Lebih Dari 0 Karena Sama Sama Dibagi Min 4 Jadinya Cos 2X Kurang Dari 0 Ya Bagus Ya Mungkin Kalau Dengan Kata-kata Belum Paham Mungkin Contoh Kalau Misalnya Pak Punya 2 Sorry Kalau Buat 2 Lebih Dari 0 Ini Kan Benar Ya 2 Lebih Dari 0 Nah Seandainya 2 Ini Pak Bagi Dengan Negatif 4 Misalnya 0 Pun Juga Harus Dibagi Dengan Negatif 4 Kan Itu Harusnya 2 Bagi Negatif 4 Kan Negatif Setengah 0 Bagi Negatif 4 Kan 0 Nah Sekar Kita Lihat Negatif Setengah Dengan 0 Manakah Yang Lebih Besar Ya Kan 0 Jadi Tandanya Seperti Ini Dibuat Kesimpulan Kalau Dibagi Dengan Negatif Tanda Kurang Dari Atau Lebih Dari Akan Berubah Tanda Dengan Lawannya Itu Itu Proses Yang Terjadi Jadi Kalau Gini Pesan Pak Lagi Kalau Belajar Matematika Kamu Ragu Kok Bisa Berubah Tandanya Ini Kamu Pak Semarang Angka Misalnya Tiga Lebih Dari Dua Kamu Bagi Dengan Negatif Oh Bener Dia Tertukar Itulah Yang Memunculkan Seperti Itu Pak Nyampaikan Penegasan Itu Lagi Ya Karena Saya Lihat Pekerjaannya Semuanya Kembalik Kembalik Tapi Saya Ingin Memaskikan Bahwa Anak Paham Kenapa Kok Dia Bisa Berubah Tanda Ya Karena Dibagi Oleh Negatif Tanda Itu Ingin Pak Terpedas Terus Fakta Kedua Mungkin Ada Yang Sadar Atau Enggak Ya Mungkin Kalian Bisa Lihat Soalnya Soalnya Kan Kos 2 Ujung Ujung Ketemu Kos 2 Lagi Antara Soal Dengan Jawaban Sama Yang Berubah Cuma Tanda Kita Berbikir Kok Pekerjaan Sia Sia Yang Dibutuhkan Sama Dengan Soal Ternyata Adakah Yang Berpikir Seperti Itu Atau Melihat Keunian Kalau Ada Boleh Kalian Kasih Jempol Atau Raise Your Hand Atau Cuma Saya Menyadari Ini Gitu Gimana Ada Yang Menyadari Soalnya Dari Kos Baik Tiba-tiba Sama Lagi Disini Ada Yang Sampai Sana Pemahamannya Kemarin Atau Sempat Berpikir Buat Apa Kita Nurun Ini Dua Kali Tiba-tiba Kesini Nah Bagian Sempat Terintas Pikiran Seperti Itu Boleh Hidupkan Jempol Pak Pengen Tahu Ada Berapa Anak Yang Sepemikiran Seperti Itu Saya Kasih Waktu Lima Detik Satu Dua Tiga Empat Lima Tidak 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 Kalau Semuanya Tidak 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 Kalian Belum Sadar Selama Pengerjaannya Tadi Ya Kalau Kerjanya Mungkin Sekarang Baru Sadar Soalnya Khusus Dua Hikmi Tapi Ujung Ujung Njuga Khusus Dua Hikmi Tapi Tadi Syaratnya Lebih Dari Nol Bisa Berubah Itu Sebenarnya Ingin Kita Uji Ingin Menguji Pada Soal Tari Turun Dua Kali Pada Sin Dan Khusus Polak Balik Di Hasilnya Kita Ingin Melihat Nanti Apakah Dia Lebih Dari Atau Kurang Dari Jadi Kesimpulannya Cuma Nyari Ini Aja Kurang Dari Nol Atau Lebih Dari Nol Cuma Itu Sebenarnya Kalau Dia Dapat Kurang Dari Nol Setelah Dibuat Negatif Jadi Kita Melihat Yang Mana Negatif Kalau Negatif Artinya Dia Cekung Ke Atas Kalau Disini Dapat Yang Positif Dan Seterusnya Nanti Lain Lagi Tandanya Itu Yang Nye Pertegas Bukan Semata Mata Semuanya Disini Kurang Dari Nol Disesuaikan Dengan Pekerjaannya Nah Pada Kasus Ini Nah Kepanjutkan Lagi Pembuat Nol Itu Ada Nol Ada Nol Itu Bisa Dicari Pada Cos P Per Dua Dan Cos Tiga Per Dua Adakah Cos Lain Ada Tapi Kita Batasi Saja Pada Interval Nol Sampai 360 Pada Cos P Per Dua Dua X Sama Dengan P Per Dua X Adalah P Per Empat Ini P Per Empat Ya Terus Berikutnya Kalau X Nya Tiga P Per Empat Ini Tiga P Per Empat Sisanya Kamu Uji Sekarang Kapan Dia Bernilai Negatif Yaitu Akan Bernilai Cekung Ke Atas Yaitu Pada An Kepal P Empat Sampai Tiga P Per Nah Kenapa Pak Pertegas Bagian Cekung Ke Atas Ini Negatif Karena Kalian Memiliki Fungsinya Kan Lebih Dari Nol Kok Tiba Negatif Biar Kalian Tidak Ragu Ragu Ya Biar Kalian Tidak Tamah Bingung Ya Ini Kita Disesuaikan Dengan Hasil Yang Ini Kalau Disini Kurang Dari Nol Kamu Lihat Disini Yang Mana Yang Bermilai Negatif Ada Yang Namah Bingung Ada Yang Caranya Beda Coba Mardi Mertodana Pak Lihat Serius Sekali Lihat Layap Masukkannya Coba Mardi Mertodana Absen 7 Halo Mardi Ayo Cipta Coba Cipta Coba Mardi Mertodana Bimana Cuma Lihat Gambar Cipta Cipta Bantu Pak Nah Bawah Nah Nah Anak Mengerjakannya Seperti Ini Sampai Membuat Ini Atau Langsung Bisa Menemukan Ini Cipung Keatasnya Pekerjaan Dapat Jawabannya Ada 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 Di Bagian Bawahnya Yang Bagian Bawah Yang Mana Yang Ini Di Pembuat 0 Kebawah Saya Salah Oh Gitu Kita Kurang Dari Nol Ya Jadi Jadi Kata Kuncinya Kan Di 0 Membuat Nilai 0 Itu Untuk Cos Sinus Itu Ada Banyak Cos 90 Bernilai 0 Cos 270 Juga Bernilai 0 Jadi Kalau ragu Bisa Dilihat Di Tabelanya Kamu Buatnya Apa Kemarin Kok Bisa Salah Apa Yang Kamu Buat Disini Disini Saya Lupa Merubah Tanda Yang Cos 2 X Masih Di Negatif Kurang Dari Yang Tandanya Berubah Oh Yang Ini Terli Kelupaan Sekarang Anda Tahu Kenapa Berubah Tadi Dari Sampainya Karena Dibagi Nanti Empat Ya Oke Jadi Yang Salah Silahkan Screenshot Diperbaiki Nanti Oke Jadi Itu Maksud Saya Jadi Saya Tuh Akan Nanya Nanya Orang Kalau Saya Lihat Ragu Saya Tanya Itu Ya Yang Yakin Pun Saya Tanya Jawabannya Nanti Jawabannya Adalah B Oke Berikut Lanjut Lagi Berikutnya Oke Ini Adalah Untuk Nomor 29 Jawabannya B Nah Disini Ada Yang Unik Ya Uniknya Itu Mungkin Tulisan Pak Terlalu Bagus Ya Ini Karena Jempol Ya Kalian Boleh Screenshot Nanti Salin Lagi Bagi Yang Keliru Yang Tidak Dapat Jawabannya Sekarang Pak Minta Banduan Lagi Yang Gambarnya Terang Ya Coba Angelina Angelina Oke Oke Pak Boca Interval X Grafik FX Sama Dengan Scene X Plus 45 Derajat Cekung Ke Atas X Lebih X Lebih Besar Daripada 0 Dan X Kurang Dari 360 Derajat Oke Cara Baca Itu Juga Boleh Cara Bacanya Dari Kiri Ke Kanan Juga Boleh Oke Nah Untuk Angelina Mengerjakan Soal Ini Dapat Jawabannya B dulu Atau B Ya Pak B Oke Nah Untuk mencari turunan pertama Keturunan kedua Kamu secara langsung Atau masih memakai Orek-Orek Nak Saya ingin pastikan dulu Secara langsung Pak Langsung Ya Jadi Ini karena mudah Boleh secara langsung Oke Terus yang disini Masukkan F-asset ad Ke syarat Ini lebih dari 0 Ini sudah dikerjakan Seperti ini Terus tiba-tiba Berubah tanda Ini kamu sudah paham Maksudnya nak Saya ingin pastikan Sudah paham Pak Sudah paham Karena ini negatif Berubah menjadi Scene ini karena dia dibagi negatif Satu Nah Terus Tadi Pak buat pertanyaan Ini kan soalnya ini Perubahan yang akhir juga ini Kamu menyadari selama pengerjaan soal Atau baru Pak sebutkan tadi Kira-kira Atau Sudah tahu dari awal Soalnya ini Ujung-ujungnya juga sama Gimana? Ya Menyadari tapi Nggak ngerti Ya maksudnya memang Sengaja dibuat ya Untuk sama dengan Bentuk ini Nanti akan diuji Apakah dia kurang dari Atau lebih dari Tujuannya adalah Goalnya adalah Membuat sama dengan ini soalnya Jadi kita ketahui Apakah dia kurang dari Atau lebih dari Cuma ingin tahu Apakah dia negatif Atau positif Nah sisanya sekarang Pembuat 0 itu Ada banyak Kamu membuat Scene 0 Scene 180 Dan 360 Atau lebih dari ini Untuk membuat Membuat 0 nya Silahkan dilihat Pekerjaannya Saya pakai Yang cara Kelas 11 Dulu tuh pak Yang gimana Coba disambil K plus Ya K plus Terus Ayo Kan Yang kelas 11 dulu kan Scene X plus 45 derajat Itu kan sama dengan 0 Terus Yang scene yang menghasilkan 0 Kan scene 0 derajat Ya Nah terus Karena dia scene Yang Karena dia pakai scene Jadi dia X sama dengan Min alpha Plus K kali 360 derajat Terus Syarat yang lagi 1 tuh X sama dengan Alpha Ditambah K Dikali Eh 180 Min 0 derajat Ya ditambah K kali 360 derajat Ada 2 syarat Ya bagi Bagi peserta lainnya Yang bingung dengan Maksudnya ini Mungkin ingat pelajaran pak Pas semester 1 ya Itu yang di awal-awal Kita tulis di papan Banyak-banyak itu Kalau ini Kayak saya suruh maju Kedepan 1-1 tuh lho Nah Kalian bisa lihat lagi Catatannya itu Jadi bisa dengan Cara itu ya nak ya K tambah Plus minus 180 Dan K plus minus 360 Itu boleh Nah Yang maksudnya pak Ini kenapa pak buat Seperti ini Karena untuk 0 Itu bisa juga Diterjemahkan sebagai Scene 0 derajat Si 180 dan 360 Jadi bisa 2 cara Boleh seperti yang Disampaikan Angeline Mengingat Pelajaran kita kelas 11 Atau juga Secara langsung Jadi Saya persilahkan Nah Kalau pak buat Seperti ini Maksudnya adalah Ini persamaan 1 Kamu buat Kesamaannya dapat Negatif 45 Yang mana Negatif 45 ini adalah Tidak ada pada Interval Tapi ini adalah nilai Salah satunya Sebenarnya Ini juga 135 dan 315 Nah Pertanyaannya lagi Apakah ada Tidak jawaban Selain ini Ada sebenarnya Tapi karena ada Interval Kita tidak perlu Hitung Nah Sekarang Yang unik adalah Disini nak Ini adalah Ujinya Angeline Kemarin Mengerjakannya Apakah Menggunakan Garis ini Pengujian ini Atau langsung Atau bagaimana Proses berpikirnya Setelah dapat 135 315 Ini apa yang Kamu lakukan Kemarin Buat garis Kayak gitu Pak Garis bilangan juga Garis gitu Nah Sekarang peranyaannya lagi Kenapa disini Garisnya putih Disini hitam Dan disini putih Apa yang terjadi Disana Ada Perbedaannya gak Ini kan garisnya Bunerannya kosong Iya Karena di soal itu X nya kan Kurang dari Sama dengan Isi sama dengannya Terus Syarat Syarat Sin Karena Syarat Sin X plus 45 derajatnya Itu Hasil Turunan Keduanya Itu kan Dia gak Pakai sama Dengan Jadi Itu menurut saya Makanya dia Bulatannya Jawaban yang tepat Sebenarnya Kenapa ini Bulatannya kosong Bulatannya kosong Itu kan Kalau pada garis Bilangan Itu menyatakan Bahwa Misalnya Disini 15 Artinya jawabannya Tidak memuat Nilai 15 Tapi setelah 15 Boleh Sebelumnya Boleh Kalau misalnya Ada Bulatannya gelap Atau hitam Penuh ya Terus ada 15 Di bawahnya Artinya 15 Masuk ke dalam Penilihan itu Nah disini Kenapa kosong Karena betul Syaratnya ini Menyatakan Turunan kedua Lebih dari nol Tidak ada Tanda sama dengan Kalau ada Tanda sama dengan Baru bulatannya hitam Disini Karena syaratnya Ada kurang Lebih dari Tanpa sama dengan Maka bulatannya Bulatannya kosong Atau nilai 135 ini Tidak masuk Pada batas Nah sekarang Titik ujinya Kamu uji Kayak tadi Ini tambahkan ekstra Ini bernilai plus Ini juga plus Min dan plus Nah yang memiliki Cekung ke atas Adalah yang Negatif ini Ini cekung ke atas Ini cekung ke bawah Dan ini juga cekung ke bawah Jawabannya nanti Pak pedagas Tadi sana Oke terima kasih Sudah habis matu Pak Jadi yang masih ragu-ragu Boleh nilai screenshot dulu Sambil kalian lengkapi Ya tidak harus penulisannya Kayak Pak Ya Pak ini Sengaja buat panjang-panjang Ya sekalian Nyalasannya lebih gampang Kalau buatnya lebih Penat daripada ini pun Dapat Pak ya Yang penting Ini ada garis bilangan Terima kasih Oke Itu mungkin penyelasan Pak Beberapa nomor Dan kira waktunya Masih lagi sedikit Mungkin Pak tanya Untuk seluruhnya Ini 30 boleh Di screenshot aja Saya nanti Cocokkan dengan Pekerjaan anak Yang ini jawabannya 30 ini ya Ada 2 Jadi kalian silang jawabannya Oke Pak Matikan share screen dulu Jadi begitu ya Jadi tujuan kali ini Sebenarnya adalah Melihat pekerjaan anak Sekalian menekankan Poin-poin pembelajarannya Jadi pembelajaran Tikonometrik ini Pentingnya kalian Bisa turunan dulu Turunan pertama bagaimana Turunan kedua bagaimana Kalau bisa secara langsung Baik Kalau ragu-ragu Pelajari lagi rantai Nah itu aja bekalnya Sisanya masalah Dia fungsi naik Fungsi turun kan tinggal lihat aturan Kalau fungsi naik Ya positif Turunan pertama Kalau dia cekung Lihat nanti turunan kedua Dan seterus-seterusnya Itu yang saya ingin sampaikan Jadi pelajaran kita Sebenarnya Dan tampaknya Zoom kita ini Sudah berlangsung Selama Hampir 60 menit Dan tidak ada putus Jadi Akun ini Bisa kita gunakan Kedepannya Tanpa ada terputus Dan partisipannya Ada 80 orang Bagi yang tadi Belum bisa mengikuti Mungkin pak akan Kirimkan rekamannya Oke Sekarang pak berikan Pertanyaan terbuka Untuk semuanya Dari pengerjaan kalian Dari soal nomor 1 Kita selama pengerjaannya Berapa minggu ini Adakah nomor yang Kayaknya masih ragu Kalau tidak ada Pak ngap Karena sudah jago Nanti minggu depan Ter siap Saya pak ngasih Gitu Adakah yang masih Adakah yang masih Mengganjal Nomor berapa Begitu Atau Saya kok Mudah Soalnya pak Boleh Ada 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 Silahkan Silahkan Saya kasih Kesempatan Oh Ya Silahkan Silahkan Mudah Memang mudah Tergantung Cara kita Melihat soal ini Jadi Kalau kalian Lihatnya Ribet Itu tergantung Tergantung Ini Intinya Mudah Bahkan Kalau kalian Jago Turunan Ini Nanti Kita Misalnya Belajar Limit Kita Perlu Melajari Limit Biasa Biasa Kita Pakai Turunan Nanti Ada Dalil Hel Hoptil Itu Mungkin Bisa Dipakai Juga Di Trigonometri Mungkin Ada Yang Pernah Dengar Ya Mencari Limit Bisa Dengan Turunan Saya Rasa Ada Yang Sudah Tahu Ada Yang Belum Kita Perkegas Lagi Pada Kesempatan Ini Pak Sampaikan Sebanyak Banyak Terima kasih Karena Dari Tugas Lihat Mungkin Ada Berapa Kelas Yang Mungkin Tiga Atau Empat Yang Belum Mengumpul Tidak Menjadi Masalah Mungkin Karena Kalian Pulang Kampung Atau Situasi Sinyal Yang Jelek Tidak Untuk Penyelidian Terus Mungkin Yang Berat Minggu Depan Kita Ulangan Materinya Setebal Karena Kalian Di Rumah Jadi Saya Rasa Tidak Berat Kalau Kalian Di Sekolah Mungkin Berat Tapi Mungkin Saya Kondisikan Biar Tetap Mendapatkan Nilai Orisinal Tidak Mau Kamu Sudah Belajar Baik Baik Dapat Kecil Kan Tidak Mungkin Untuk Masukkan Evaluasinya Mungkin Kita Pakai Google Form Saja Atau Mungkin Saya Mau Coba Pakai Microsoft Sway Tergantung Word Saya Bana Yang Bisa Saya Buat Dan Juga Saya Sampaikan Satu Hal Rencananya Pak Akan Mencoba H5P Ke Anak Mungkin Pak Ketik Nanti Kalian Bisa Mencoba H5P H5P Rencana Pak Akan Kita Coba Pembelajaran Dengan H5P Pembelajaran Inovatif Gimana Mungkin Kalian Nonton Video Youtube Ya Tapi Cuma Satu Arah Video Akan Ngerti Atau Nggak Tahu Nah H5P Ini Video Ngalan Mungkin Menit Berapa Berhenti Muncul Pertanyaan Pop Kalian Jawab Kalau Bener Videonya Lanjut Kalau Salah Videonya Ngulang Dari Awal Nonton Lagi Jawab Sudah Bener Lanjut Videonya Kalau Nggak Ulang Terus Tapi Kamu Bisa Bener Jawab 10 Kali Nggak Ngerti Nanti 10 Kali Ngulang Videonya Itu Itu Nanti H5P Jadi Hiper Aktif Media Oke Sekian Dulu Biar Tidak Kepanjangan Terima kasih Atas Atensinya Pekerjaannya Sudah Masuk Bagi Yang Belum Waktu Pengumpulan Pak Sudah Angkat Karena Situasinya Begini Kapan Pun Ngumpul Boleh Tapi Ada Date Pengumpulan Itu Kan Kelihatan Ada Yang Lebih Cepet Sama Lamat Ini Kalian Masih Tetap Semangat Oke Saya Tutup Lajaran Kali Ini Terima 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 Atensinya Mau Dengerin Pak Mojek Satu Jam Semua Kuat Terus Kalau Masukkan Jangan Suka Untuk Tutup Mari Kita Tutup Dengan Mengucapkan Doa Sekalilah Sekarang Pas 1 Oktober G30 SPKI G Bagaimana Kita Doa Untuk Kita Semuanya Mungkin Pak Minta Satu Orang Siapa Pak Adalah Pak Ragu Ragu Mari Kita Berdoa Untuk Indonesia Untuk Kita Semua Semoga Tepat Ketumbuhan Ini Doa Mulai Berdoa Selamat Pagi Selamat Menunggu Aktifitasnya Selamat Pagi Jangan Lupa Sarapan Kita Tepat